Terkait bentrokan yang terjadi saat aksi mahasiswa di depan kantor Bupati Pamekasan, Polda, Jawa Timur, bergerak cepat untuk investigasi kasus tersebut. Propan Polda telah memeriksa 28 orang termasuk polisi, mahasiswa, dan Satpol PP. Propan Polda, Jawa Timur, tengah memeriksa 28 saksi, diantaranya 3 orang mahasiswa PMII, 5 petugas Satpol, serta 20 anggota Polri yang terlibat keributan dalam aksi demo di depan kantor Bupati Pamekasan. Kabinu Mas Polda, Jawa Timur, Kombes Pol Truno Yudowisno Andiko menyesalkan kejadian tersebut. Selain telah bermediasi dengan keluarga korban, aksi mahasiswa yang berakhir bentrok itu kini tengah diselidiki pihak kepolisian. Turut penyesalan ya, seharusnya ini adalah kolaborasi antara penyampaian pendapat, yaitu mahasiswa, dengan Polri. Dan kemudian juga yang kedua penyesalannya kita juga, kan masa pandemi masih berlangsung ini. Tentu kita menghindari terpaparkan dari virus COVID-19. Sebelumnya keributan terjadi saat mahasiswa PMII menggelar demo di depan kantor Bupati Pamekasan. Akibat kejadian ini, 4 mahasiswa terluka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, AINews, Melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.